Oke Aeser, balik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel Ferang Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Aeser, will Kali ini gue lagi sama Ilham, jadi kalian tau kan di video sebelumnya, harusnya udah tayang ya video sebelumnya Gue ditantangin Mas Aldi tahun ini tuh, pertama kan jadi house magang, terus kemarin tiba-tiba tuh dia kepikiran gitu Nambahin lagi tantangannya buat gue, yaitu gue harus bisa nyetir, jujur gue kalau disuruh nyetir memang belum bisa ya Paling ya cuma maju doang, itu pun bawa metik dan gak gue injek apa-apaan, jadi bener-bener gue lepas cuman nyetir kanan, kiri, itu doang bisanya Nah jadi nih sekarang ceritanya, Ilham mau ngajarin gue nih, iya gak? Yoi? Iya bener, tapi bener ajarin lu ya, sampe bisa Sekarang kita coba teori dulu lah, ya kan, kalau teori kan gue bener-bener gak tau nih sama sekali nih Yang paling pertama harus gue tau tuh apa, lu panas banget ya Yang pertama harus lu tau, mobil yang lu pake, manual atau metik? Nah kan kita pake obri nih ya, ini kita, iya buat gue belajar mobil nih, mas Aldi dengan baik hati mau minjamkan si obri buat gue belajar mobil Padahal nih bodikit udah baru beres, kita srempet-srempetin lagi oke, jadi obri ini manual Jadi gue udah tau nih, sekarang mobil yang mau gue belajarin itu manual, karena kalau metik katanya gampang Gampang? Kita sengengkel ya Kayak yang tadi lu bilang Kenapa? Gak usah diinjak udah jalan Iya, kalau manual kan gak tuh, harus agak digas Jadi memang belajarnya gue pengennya memang manual dulu gitu Jadi gue udah tau nih mobilnya manual, abis itu apaan lagi? Eh bentar Oke Yang kedua, yang harus lu tau adalah Rambu jalan Rambu ya, lampu merah, lampu hijau, stop Apa lagi? Parkir Garang berhenti Ya kan, di larang setop Garang puter balik Oke Masih paham lah kan Masih paham lah kan Kan kalau motor juga sama aja rambunya kan Oh iya bener Iya kan? Oke Rambu udah dikit-dikit paham lah Oke Terus? Yang ketiga Ini yang paling penting Apa? Sepele tapi penting Apa? Menurut gue Apa? Apa-apa? Menurut gue sepele tapi penting Lu harus tau dimana posisi tutup tangki bensinnya Ini di kiri? Ini di kiri Ini karena dari luarnya jadi kelihatan ya Kalau dari dalam gimana gue ngeliatnya? Kalau dari dalam Lu liat dari indikator bensinnya ada panahnya Biasanya kalau mobil baru Kalau lancer tuh gak ada Oh ini ada nih Ini kiri nih Nunjuknya kemana? Ke kiri kan? Ke kiri ya Berarti tangkinya di kiri Emang kenapa lu menurut lu paling penting? Karena nanti di pom bensin Lu udah posisi pompa bensinnya di kanan Lu ke kiri Kan bisa ditarik sama mbak-mbaknya Iya bisa Cuman kan agak nyusahin kan Kalau ada yang gampang Kenapa harus yang susah sih kan? Kenapa emang lu pernah kayak gitu? Udah di pom bensin Tapi lu gak tau cara Eh apa dimana ininya Posisinya Bukannya pernah sih Cuman Pernah Cuman Bentar gue kasih liat muka lu juga deh Nah nih Kenapa? Jadinya Karena Ya gak enak aja kan Selangnya Kena ke bodi Ntar bodi lecet Apa segala macem Kayak gitu Itu alasan lu ya? Alasan satu Terus juga Nyusahin si Mbak-mbak bensinnya Kan kadang dia ngelayanin Kiri sama kanan kan Kalau Selangnya misah Otomatis Dia harus jadi megangin selangnya Gak bisa ngehandle Mobil lain Jadinya kan kita nyusahin orang lain kan? Boleh boleh Yang jelas berarti harus tau dulu lah ya Lepasnya Dan untuk yang mobil baru tadi ada di bagian sini nih ya Ini gue coba kasih liat Kelihatan gak ya? Mana tuh? Tuh ya Di bagian gambar bensinnya ada tanda segitiga ke arah kiri Nah itu artinya ada di kiri ya Kiri Oke terus apa lagi? Nah itu kan tadi posisinya udah tau Terus yang paling penting cara buka tangkinya Biasanya ada tombol nih Biasanya ada tombol Biasanya ada tombol Biasanya ada tombol Biasanya ada tombolnya Biasanya ada tombolnya Itu yang harus kita tau Gak ada loh Gak ada loh timnya ya Biasanya lu kalau Bisi bensin obrik ini gak pernah santet turun Ini disini gak ada juga Dimana am? Gak ketemu kan? Kita dulu Bercari dulu Oke cari Ini gak bisa dibuka Dimana? Dimana? Mau tau? Dimana? Disini Dia gak ada karena logonya udah copot Logonya? Iya jadi gak keliatan Padahal ada disitu Nih disebelah karpet Ini? Iya ada besihan Ada tuas Ini? Iya tuasnya disitu Dan mostly semua mobil Tuasnya disitu ya Hampir semua mobil Ini dia paling ditarik gitu Iya tarik aja Nah tuh bunyi gak? Iya Coba Oh iya Kebuka nih Langsung kebuka kan Mostly disitu? Mostly posisinya di deket-deket situ Nanti dia biasanya Kalau mobil bener ada logonya lah ya Oh kalau itu kan udah dimacam-macam Jadi dia udah copot Copot Iya soalnya seinget gue Harusnya modelnya mirip-mirip Kayak si Itu kayak apa namanya Cupnya Ada kayak slotnya gitu Iya ada slot Nah ini kan kalau yang gini Nanti dia kalau ada Kalau mobil sedan Ada bagasi belakang Dia ada nambah lagi Jadi ada deket Tangki bencin sama Si apa Bagasi belakang Tuasnya Beda Berdeketan Gitu Ada yang dibuka Lenser Lenser ditutup ya Apa? Lenser setau gue ada dua soalnya Iya Dan disini semua posisinya nih Iya itu Bagasi belakang sama Bensin Itu cup depan Cup depan Di depan Tetap Kepedepan posisinya pasti di bawah dashboard mobil Memang ya ya? Iya mostly Oke Nah itu satu Lo harus tau cara bukanya Kenapa? Karena kalau udah minjem nih kayak gue Kalau pernah? Enggak Bukan minjem Lagi bawa Sipik kan Biasa beliau di kiri sini kan Terus Bawa Sipik Bos Mau isi bensin nih ceritanya Mau isi bensin nih Gue carilah tombolnya Karena posisinya mostly semua disitu kan Oke Kok gak ada Ya ada bagasi belakang doang Terus gimana? Terus gue buka Ke bawah dashboard adanya Cut mesin doang Oke Udah usaha lah ya Udah usaha gue Terus? Nanya-nanya? Nanya lah Telepon yang paling gampang Mas Aldi Mas Kalau gak diangkat lagi ya Oke Mas Aldi gak bisa dihubungin Cara nomor satu yang paling utama Gudang seribu ilmu Tau gue Si mbah Si mbah google Youtube korporat google Oke Gue liat lah tutorial disitu Ternyata Si Vicky itu Dia gak pake tombol Terus? Dia cukup ditekan Si tangki nya langsung Tutupnya ya Ditekan doang Ditekan dia keluar Oke Tapi harus dalam posisi Mati Netral atau P Jadi akhirnya lo tau Ilmu dari Mbah google Youtube Dan itu gue panik Karena Barnya tinggal satu Jadi Bar tinggal satu Mas Aldi gak bisa dihubungin juga Mau nanya ke tukang pom Gue malu Jadi sembari ke pom bensin Gue liat youtube Mana caranya Mana caranya Oke Udah tuh Udah bisa Itu paling penting Kenapa gue bilang itu penting Karena gue ngerasain Pengalaman Pengalaman Pas dipinjemin mobil Tapi gak tau Oke Gue selalu kalau minjem mobil Ini kalau buka tangki nya Yang mana Nah Kira kan udah minjem pas Masa Kan banyak nih Orang-orang yang minjem Minjem nih Lu kalian semua yang suka minjem Kendaraan Motor Kayak mobil Tolong lah Dipinjemin bensin nya full Balikin bensin nya full Gitu Oke 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 Dan nih bensin gue udah tau lah Anggaplah untuk yang obri gue udah faham nih Nah Terus Terus Yang paling penting lagi Adalah Prakteknya Nah itu dia prakteknya Kita kan harus cari tempat yang rada sepi dulu nih Iya Betul Jangan langsung di jalan raya Iya lah Kan terakhir itu gue coba-coba Waktu di edutown kan Waktu itu kita lagi di edutown Di edutown Terus di J99 Max Drift Circuit Iya waktu di edutown Gue nyobain pake Obri awalnya sama lu juga kan Diajarin pake obri Habis itu Ceritanya gue disuruh ngambilin con Jadi beres mereka pada anti kaleng Gue suruh ngambilin con Sama sebintang berduaan Eh tahun gue bilang Mekmobilio Waktu itu kita nih kan Metik nih Mbak lu bisa Mbak kata dia Bisa tenang aja Gue mah pedia dulu Metik lepas doa Bisa gue bilang Tinggal arahin doang kata dia Jadi gue bawalah tuh waktu itu kan Di edutown kan Terus di bintang kan duduknya ke belakang kan Duduk di Ini dibuka nih Terus jadi duduk Duduk ngadep kesana gitu Jadi ngebelakangin gue Jadi pas nge-rem dia begini Oh no Karena gue kan gak tau Seberapa banyak gue harus nge-rem kan Seberapa banyak yang harus diinjek ya Iya yang harus diinjeknya gue gak tau Nah itu Sebenernya mobil itu yang penting Feeling Feeling Jadi lu gak bisa langsung Namanya nginjek pedal tuh Kayak nginjek Bass drum Oh gak bisa Nah Gak bisa begini loh Lu ngegas begini lu ngajol Lu ngegas Boom Ngajol Lu ngerem begini Mental Mati juga mesin pasti Mati kalau manual Karena kopling Kalau injek biasanya Kalau orang-orang baru belajar Pake manual Bener kan emang baru belajar Iya bener kan Semua orang yang baru belajar manual Suka lupa kalau ada kopling disitu Oke Tapi gue yang paling sering Paling lama latihannya waktu itu pake lenser ya Iya Gue sempet diajarin juga tuh sama Ilham Jadi Dia langsung Udah mbak lu naik aja dulu Pokoknya lu tinggal injek ini Lu ini 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 Udah jalan Ini udah gue pede aja gitu kan Yang pentingan sebenernya bisa jalan dulu Perkara belok Nanti bakalan tangan lu bakal nyesuaiin tuh Seberapa radius puternya Iya sih Karena lu di jalan Yang susahnya tuh Kalau belajar kopling Bagaimana caranya nyimbangin kopling Gas sama rem Itu sebenernya Sebenernya kalau untuk bagian itu ya Yang susahnya itu adalah Dalam kondisi mobil mati Ke jalan Oh Dari nginjet terus Mindahin giginya Babis itu jalanin Ngegasin gitu Iya Itu nyeimbangin kopling lepasnya Sembar di jalan itu yang susah Kalau di manual Kalau dimatikan gak pake kopling Lu lepas gas juga ada jalan dia sedikit Tinggal nyesuaiin gasnya doang Tinggal mau nambahin kecepatan Baru tambah gas sedikit-dikit Gitu doang Ya paling Paling lama waktu itu pake lenser Nah karena berhubung Dia kan juga mobilnya Mau dibaretin juga gak peduli ya Maksudnya karena belum beres juga Ini projectannya kan Bodinya juga masih bakal dimacem-macemin Jadi kalaupun kenapa-napa Gue masih tenang gitu Oh belum beres ini Kalo obri kan Kalo itu gue cuman bisa ya Pelan-pelan doang gitu Jadi sebenernya gue juga Kalo cuman maju doang sih Udah bisa sebenernya Oke Tapi Gue belum sejago Mas Agit ya Dia belok kanan yang oke ke kiri Gue belum sejago itu sih Oke Belum Tapi ntar cobalah ya Ngelajarin gue lagi Cari tempat yang rada sepi dulu kita Ya udah sekarang kita cari tempat yang rada sepi Oke Ini videonya segini dulu aja Nanti kalo kita dengu tempat yang sepi Baru kita mulai lagi ya Baru kita mulai lagi video barunya Sekian dulu deh Heiser video kali ini ya Semoga bermanfaat buat kalian semua nih Yang mungkin lagi pada Mau belajar juga kayak gue baru Tau mobil atau mungkin kalian baru tau mobil dan Atau nih Bapak-bapak yang malas ngajarin anaknya Atau istrinya Iya bisa Sudah tonton ini aja Kasih aja video ini oke Dan for your information Jadi sebenernya gue itu udah punya sim Gue itu udah punya sim A Ya Rahasia umum lah ya Pake calok waktu itu kan Jadi waktu itu pun Test drive Tapi testnya Mungkin kalian pernah ngeliat Ada Konten IG Yang Apa namanya Belajar Mobil Tapi gak perlu ngegas Cuma ngarahin doang Nah itu kontennya Berdasarkan pengalaman gue Jadi gue gak ngegas sama sekali Iya waktu belajar Eh waktu test sim Waktu itu Cuma ngarahin doang Yang ngegas nge-rem Si instruturnya Terus orang-orang komennya Lah lu di pangku apa yang mana Jadi kaki gue bener-bener apa Gue cuman megang setir doang Oh warna disitu gasnya kiri kanan ya Iya gue juga ada gasnya sih Instrukturnya juga ada gasnya kan Cuma Kata instrukturnya gak usah ngegas Gak usah nge-rem Jadi tinggal arahin aja Oh yaudah Jadi itu berdasarkan pengalaman gue sih Jadi intinya gue sebenernya udah punya sim Cuma Gue belum Gapah banget Bukan apa disini Belum bisa banget lah gitu Kalau cuman untuk maju doang Untuk teorinya kurang lebih Ada dikit gitu Tapi gak banyak-banyak banget Yang bisa sampe langsung Perjun ke jalan Makanya ini gue minta tolong sama si Ilham Buat ngajarin gue Dan juga memenuhi challenge-nya Mas Aldi Biar gue juga bisa bawa mobil gitu Oke sekian dulu video kali ini Gue Asyita semagang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ingat sekalian ingat HSM Sub indo by broth3rmax selamat menikmati